Hidbin Mas Polda, Jawa Tengah, mempersembahkan. Pengendalian pandemi COVID-19 merupakan masalah besar yang menjadi tanggung jawab bersama. Hal ini menjadi tantangan dan momentum polri untuk membuktikan perannya sebagai instrumen dalam menjaga kamtimas. Utamanya harus mampu menyiapkan percepatan transformasi digital, mulai dari percepatan pelayanan hingga penanganan masalah sosial. Polri harus mampu menciptakan inovasi yang memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Saya Kompes Pola Fiprasiono, SIK, Dirbimas Polda, Jawa Tengah. Pada kesempatan yang kali ini, mau menyampaikan proyek perubahan kami. Yang kebetulan kami berfokus kepada optimalisasi peran Babin Kampikmas sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat desa maupun kelurahan. Proyek perubahan yang telah digagas oleh Dirbimas Polda, Jawa Tengah dalam mengoptimalkan peran Babin Kampikmas dalam membangun sinergitas dengan masyarakat menuju polis 4.0 telah melaksanakan rangkaian aktivitas, yaitu dengan pembentukan tim efektif guna membantu proyek leader dalam mengimplementasikan semua program dalam bentuk proyek perubahan dan telah melaksanakan rapat koordinasi untuk tercapainya proyek perubahan. Audiensi dengan Kapolda dan Wakapolda Jawa Tengah dilakukan dalam rangka menjelaskan tujuan dan manfaat perubahan serta persetujuan dari Kapolda. Rapat koordinasi dengan stakeholder juga telah dilakukan baik pada stakeholder utama maupun stakeholder lainnya, terutama dalam mendukung proyek perubahan. Outputnya adalah tercaptenya penandatanganan MOU antara Polda Jawa Tengah dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, utamanya sekaian sinergitas dalam membangun Kampikmas sekaligus dalam penanganan dan pengendalian pandemi, utamanya pandemi COVID-19. Untuk menjamin keberlangsungan program Harkam Tengah sekaligus penerapan teknologi kepolisian modern berupa aplikasi sitangkas, yaitu sistem informasi, tanggap, kolaboratif, dan responsif. Ada pun kegunaan daripada aplikasi ini untuk menjamin bahwasannya sinergitas Kampikmas itu dibangun secara terpadu, bersama-sama dengan instansi terkait. Dengan adanya aplikasi sitangkas ini, kita bisa menjamin kehadiran Bapak Binkampikmas dalam responnya memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam waktu yang cepat dan singkat, sehingga keberadaan aplikasi ini sungguh sangat-sangat diperlukan oleh masyarakat, apalagi ditambah dengan adanya aplikasi Panik Button yang akan terkoneksi langsung kepada Bapak Binkampikmas di tingkat desa maupun kelurahan. Lulus dan pendekat Kumpelau saat itu adalah bisa mencintakan aplikasi untuk kota Jawa Tengah. Selamat sekali lagi selamat. Penilaian saya dengan panggam Anda lulus kampung. Dengan diimplementasikannya, sistem informasi ini diharapkan dapat memperkuat kinerja operasional pelayanan kepolisian dalam peran sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berbasis teknologi dengan mengedepankan peran Bapak Binkampikmas sebagai ujung tombak polri di desa atau kelurahan. Selain itu, yang paling utama adalah terciptanya sinergitas dan kolaborasi antara Polda Jawa Tengah dengan jajaran Pemprov Jawa Tengah, kodampat di Ponegoro, elemen dan tokoh masyarakat serta instansi terkait untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, terutama dalam menghadapi pandemi di Jawa Tengah. Selain itu, semuanya proyek berubahannya untuk berkembang di Jawa Tengah. Dengan ini mendukung sebetulnya, sangat baik dan sangat membantu dengan menurutkan keseluruhan kembang. Selamat dan sukses. Ini punya ide proyek perubahan yang bagus banget, bagaimana berkolaborasi antara BIMAS, Penda, ENI, ya tentu saja dengan masyarakat. Selamat kepada BIMAS Polda Jawa Tengah, yang telah membangun aplikasi yang sangat luar biasa, namanya Sitakas. Aplikasi yang sangat luar biasa dan berguna ketika masyarakat membutuhkan kehadiran dan rekondisian.